Selanjutnya jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Banyumas mengamankan pelaku penggelapan dana jamaah umrah akibat perbuatan pelaku puluhan calon jamaah yang telah menyetor uang gagal berangkat ke Tanah Suci. Afri Molina, warga Banyumas, ditangkap petugas karena diduga telah melakukan penipuan terhadap puluhan calon jamaah umrah. Pelaku yang merupakan Kepala Cabang Biro Perjalanan ini menawarkan paket ke Tanah Suci dengan biaya 20 hingga 26 juta rupiah. Saat jadwal keberangkatan, dana jamaah justru digelapkan oleh pelaku, dilakukan seorang diri, uang yang digelapkan bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Menjanjikan investasi dari travel umrahnya ini sendiri. Jadi dalam kegiatan tersebut ada korban sejumlah 8 orang dengan nilai kerugian 750 juta rupiah, di mana dia menawarkan investasi kemudian menjanjikan keuntungan perbulannya 10-15 persen. Kemudian yang kedua, dia menerima storan dari calon jamaah umrah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kemudian pada saat pelaksanaannya, di waktu yang dijanjikan ternyata tidak berangkat. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini ada sekitar jumlah calon jamaah umrah, sejumlah 17 orang yang sudah melakukan pembayaran kepada travel umrah tersebut, namun tidak distorkan ke pusat dan tidak diberangkatkan pada akhirnya. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melaporkan ke Polres Banyumas, sebab diduga masih banyak warga yang menjadi korban namun tidak melapor. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!